Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak apa kabar kalian hari ini semoga anak-anak sehat semua ya ini kita akan belajar tentang mencampur warna sebelum mengawali pembelajaran hari ini marilah kita berdoa bersama dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Sebelum guru memulai pelajaran hari ini guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengotak buli warna-warna primer dan yang kedua yaitu dengan mencampur warna siswa mampu menjelaskan hasil pencampuran dua warna primer warna-warna primer atau warna-warna dasar itu ada empat yang pertama ada warna merah terus yang kedua ada warna kuning yang yang ketiga ada warna biru yang keempat ada warna hijau alat-alat dan bahan yang keempat ada kuas ada cap warna dan ada kertas putih langsung saja ya kita simak video berikut ini tadi ibu sudah menyebutkan alat dan bahan untuk pencampuran warna sekarang kita akan mulai praktek yang pertama siapkan 4 cat warna air yaitu warna merah hijau kuning dan biru terus selanjutnya siapkan kertas yang sudah berbola seperti ini pertama kita akan memulai cat warna dengan warna merah kita tuangkan cat air warna berwarna merah sedikit saja terus dicampur dengan warna kuning siapkan warna kuning nah jadi apa ketika warna merah dan kuning dicampurkan sekarang kita lihat hasil pencampuran warna merah dan warna kuning jadi apa ketika warna merah dan kuning dicampurkan ya akan menghasilkan warna baru yaitu orang oreng atau hingga seperti ini ya anak-anak yang kedua kita campurkan warna merah siapkan cat air warna merah dan warna biru sekarang kita lihat hasil pencampuran warna merah dan warna biru jadi apa ketika warna merah dan biru dicampur ya akan menghasilkan warna baru yaitu warna ungu ini ya bisa dilihat ini tiga kita siapkan warna biru-biru dan warna kuning sekarang kita lihat pencampuran warna biru dan kuning ketika warna kuning ketika warna biru dan kuning dicampurkan maka akan menjadi warna hijau seperti ini ya nah yang empat siapkan warna hijau hijau dan warna hijau dan warna merah sekarang sekarang kita lihat hasil pencampuran hasil pencampuran warna hijau dan merah jadi apa ketika warna hijau dan merah dicampurkan ya akan menghasilkan warna coklat seperti ini yang terakhir yang terakhir siapkan warna hijau dan warna kuning ketika warna hijau dan kuning dicampurkan akan menjadi seperti apa sekarang kita lihat hasil pencampuran warna kuning dan hijau akan menghasilkan warna hijau muda inilah hasil pencampuran dari empat warna dasar tadi yang sudah kita bahas ini adalah hasil praktik kita membuat pencampuran warna warna primer yang perlu cukupkan pembelajaran hari ini tetap semangat belajar ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati